Sampai jumpa di video selanjutnya. Pengedar uang palsu ketahuan pemilik toko saat akan mengedarkan uang palsu di Kabupaten Deliserda. Sejumlah agenda politik dari Capres, Cawapres 2024 dan tim pemenangnya kami hadirkan untuk Anda. Perang melawan narkoba terus digencarkan. Kali ini, petugas satres narkoba Polres Tabes Medan menggebek permukiman padat penduduk di kawasan Percut Setuan Kabupaten Deliserda. Empat terduga pengedar dan seorang bandar narkoba ditangkap. Satu persatu petugas satres narkoba Polres Tabes Medan menggebek tempat peredaran narkoba di Desa Cinta Rakyat Kecematan Percut Setuan Kabupaten Deliserdang. Polisi yang mengepung perkampungan menangkap empat orang terduga pengedar sabu-sabu. Beberapa paket sabu-sabu siap edar ditemukan. Pusat menangkap empat terduga pengedar narkoba yang satu di antara yang merupakan wanita, polisi kembali menyusuri perkampungan. Hasilnya, polisi menangkap seorang terduga bandar narkoba berinisial NA. Puluhan paket sabu-sabu seberat 50 gram yang disemunyikan di plafon kamar mandi di Sita Polisi. Meski sempat dihalangi keluarga, polisi tetap membawa terduga bandar narkoba. Kita berhasil mengamankan dan menangkap lima orang. Lima orang, empat orang laki-laki, satu orang perempuan. Dimana kelima orang ini perannya, empat orang sebagai pengedar ataupun pengecer. Namun kami berhasil mengamankan satu orang yang kita duga sebagai bandar besar di wilayah Percut Setuan ini. Kita berhasil mengamankan kurang lebih 50 gram. 50 gram ini terdiri dari beberapa paket-paket kecil. Dan ada beberapa paket yang lumayan besar atau dalam satu kemasannya itu kurang lebih 10 gram per plastiknya. Terap di derebek, pengedaran narkoba di kampung ini tak pernah jerah. Polisi akan terus memberantas peredaran narkoba di wilayah ini. Maman Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Sedang. Eksekusi rumah pensiunan polisi di Medan berlangsung ricu. Pihak ahli waris yang berupaya menghalangi jurusita terlibat tarik-menarik dan terpaksa diamankan polisi. Tugas jurusita pengadilan Negeri Medan mendapat perlawanan saat mengeksekusi sebidang tanah seluas 1.500 meter di Jalan Air Bersih, Medan Kota. Ahli waris, Karim, seorang pensiunan polisi menghalangi eksekusi karena merasa memiliki surat kepemilikan tanah yang sah yang terbit tahun 1963. Namun pada tahun 1993 terbit sertifikat tanah dengan objek yang sama atas nama orang lain. Diukur ulang ini, baru lagi bisa terbit sertifikat, namun tidak itu. Dan juga sertifikat tersebut memang objeknya betul titiknya di sini. Namun alamatnya salah. Alamatnya itu dibuat di situ adalah Medan Kecamatan Medan Amplas. Sementara di sini Medan Kota, Jalan Air Bersih, Kelurahan Sudirujo 1, Kecamatan Medan Kota. Dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah berubah. Saya punya bukti-buktinya. Dalam kasus sengketa tanah ini, pemilik rumah telah menang di tingkat pertama, PN Medan, dan tingkat kedua, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Namun penggugat melakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan dikabulkan, sehingga pengadilan melakukan eksekusi. Tutia Lewia Lubis melaporkan dari Kota Medan. Hati-hati pengedar uang palsu. Pengedar uang palsu ketahuan pemilik toko saat akan mengedarkan uang palsu di Kabupaten Rili Serdang. Modusnya pelaku men-stranfer uang palsu miliknya melalui jasa toko yang menyediakan ATM ini. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pelaku pengedar uang palsu di sebuah toko di Dusun 3, Desa Nagarjo, Kecamatan Tanjung Morawah, Kabupaten Rili Serdang. Pelaku berjumlah dua orang mengendari sepeda motor masuk ke parkiran toko, dan satu pelaku masuk ke dalam toko. Modusnya men-transfer uang palsu miliknya melalui jasa toko yang menyediakan ATM ini. Pelaku men-transfer uang palsu pecan 100 ribu rupiah dan pecan 50 ribu rupiah dengan jumlah 1.500.000 rupiah. Namun pemilik toko mengetahui gelagat pelaku yang mencurigakan dan melihat kondisi uang yang hendak ditransfer adalah uang palsu. Saat ditanyakan uang ini asli atau palsu, pelaku langsung kabur. Lalu beriling wajinya itu nelpon, leh hati-hati ada pengedar uang palsu katanya kan gitu. Jadi siap kita telpon, gak selang berapa menit aja, kita tengok CCTV ke diri kita yang satu di Dusun 3. Nah ternyata mereka pas mengarah ke situ gitu. Jadi waktu kejadian itu anggota kita langsung terasasi, dan uang ditung, kita telpon dari rumah, hati-hati coba cek dulu uang itu gitu kan. Nah gitu dia dengar, kita selalu ngecek, lalu seuang itu ditarik dan kabur. Atas kejadian ini, pemilik toko nyaris mengalami kerugian sebesar 1.500.000 rupiah. Loman Hamdani melaporkan dari Kabupaten Daily Serdang. Waspada, tak hanya barang elektronik atau kendaraan bermotor yang kini menjadi sasaran pencurian. 20 ikan koi di kolam kantor desa Sukamandihilir, Kabupaten Daily Serdang, raib di Gondol Mali. Aksi pencurian ikan koi terjadi di kolam kantor desa Sukamandihilir, Kejamaatan Pagar Merbau, Kabupaten Daily Serdang. Pelaku berjumlah dua orang dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan kantor desa. Satu pelaku beraksi menangkap ikan dan satu pelaku lagi berjaga di atas sepeda motor. Aksi ini terjadi pada selasa pekan lalu. Sebanyak 20 ekor ikan koi berhasil di gondol pelaku dengan total kerugian hampir 1 juta rupiah. Pelaku dengan sigap, satu menjaga situasi, satu masuk ke area kolam. Sehingga pelaku langsung menyebutkan diri ke kolam untuk mengambil ikan. Pelaku langsung mengambil ikan sebanyak 20 ekor. Pemerintah desa Sukamandihilir, Kejamaatan Pagar Merbau, Kabupaten Daily Serdang melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Dan berharap kedua pelaku segera ditangkap. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kebupaten Daily Serdang.